bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama javaten viseng pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview tentang merawat ikan layur yang sudah di dalam trepung ini 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 yang baru naik dari pancing guys ini ini untuk pertama kalinya harus dibuang dulu angin yang ada di perutnya layur ya guys setiap layur kebanyakan itu ada anginnya itu melempu-melempu begitu mengandung air angin itu dibersihkan dulu dan ada sisa-sisa makan umpan itu di mulutnya itu harus bersih itu kalau tidak bersih nanti gampang rusak ikannya tidak tahan lama gitu guys dibersihkan dulu dicuci itu caranya dan baru di buang airnya terus di blessing guys ya di blessing dikasih es sama air ini baru ditata-tata nah ditata-tata rapi begitu nah begitu guys ya ini sudah besar-besar guys ya sudah layak layak kirim sudah ada sudah di ditata tapi belum penuh guys itu harus dicuci langsung ditata nanti kalau sudah penuh dikasih es sebanyak mungkin biar cepat-cepat beku guys agar es tidak cepat mencair sudah dises guys untuk yang besar disendirikan yang tanggung juga disendirikan biar nanti kalau sudah dikirim ke gudang itu sudah dipisah-pisah oke nah gitu guys abis abis tapi malam ada kemasukan ada kenaikan dua trepong nah ini sudah wajar pagi sudah selesai narik akan istirahat dulu guys oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen share and subscribe ya agar tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantab mantab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati